Intro Salah satu solusi efektif dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah dengan cara meningkatkan pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan Di samping itu dibutuhkan partisipasi dan kesadaran dari MAMS semuanya terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Untuk MAMS ketahui, pemeriksaan ANC atau pemeriksaan kehamilan merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan menital pada ibu hamil secara optimal sehingga MAMS mampu menghadapi masa persalinan, nifas, dan mampu menghadapi persiapan pemberian asis secara eksklusif serta kembalinya kesehatan art reproduksi dengan baik Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 6 kali selama masa kehamilan MAMS yaitu 2 kali pemeriksaan pada trimester pertama 1 kali pemeriksaan pada trimester kedua dan 3 kali pemeriksaan pada trimester ketiga Lalu, apa saja tujuan pemeriksaan ANC ini MAMS? Ini dia MAMS Yang pertama, memantau kemajuan proses kehamilan demi memastikan kesehatan serta tumbuh kembang janin yang ada di dalam kandungan MAMS Yang kedua, mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin saja terjadi saat kehamilan termasuk adanya riwayat penyakit dan tindak pembedahan Ketiga, meningkatkan serta mempertahankan kesehatan ibu dan bayi Keempat, mempersiapkan proses persalinan sehingga dapat melahirkan bayi dengan selamat serta meminimalkan trauma yang dimungkinkan terjadi pada kesehatan persalinan Kelima, menurunkan jumlah kematian dan angka kesakitan pada ibu Keenam, mempersiapkan peran sakit dan keluarga untuk menerima kelahiran anak agar mengalami tumbuh kembang dan normal Dan ketujuh, untuk mempersiapkan ibu melewati masa nifas dengan baik serta dapat memberikan asih eksklusif pada bayi Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan di puskesmas klinik mandiri atau rumah sakit Pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan antara lain, bidang, dokter umum, maupun dokter spesialis obstetri dan ginekologi Oh iya mams, jangan lupa untuk melakukan USG kehamilan Karena melalui USG, dokter dapat menentukan jenis kelamin janin memonitoring detak jantung dan tumbuh kembang janin serta mendeteksi apakah adanya masalah dalam kehamilan seperti placenta predial atau posisi janin susah Adapun manfaat USG kehamilan Pada trimester pertama, manfaat USG yaitu untuk mengkonfirmasi kehamilan memeriksa detak jantung janin menentukan usia kehamilan dan estimasi waktu lahir mencari tahu potensi kehamilan kembang dan mengidentifikasi adanya kelainan pada janin Memasuki trimester kedua dan trimester ketiga USG kehamilan bisa memberikan manfaat seperti berikut nams menentukan jenis kelamin janin memantau posisi dan perkembangan janin mengkonfirmasi adanya kehamilan tembak memantau kadar cairan ketuban dan memastikan apakah janin mendapatkan cukup oksigen untuk tumbuh kembangnya mengidentifikasi adanya kelainan genetik pada janin seperti sindrom dal memeriksa kelainan konginital atau risiko cecet lahir serta mengidentifikasi adanya kelainan pada placenta seperti placenta protia yakni kondisi dimana placenta menempel di bagian bawah rahim mams sehingga dapat menghambat jalan lahir sekian videonya mams selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati